Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di halaman 67 Buku Paket Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 kurikulum dari B13. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan atau perintahnya. D. Membuat telah A. Tekst cerita dari segi strukturnya. Buatlah telah struktur teks fantasi dengan melengkapi paparan berikut. Cerita Belajar dari Gajah Mada Cerita fantasi yang berjudul Belajar dari Gajah Mada memiliki bagian struktur cerita yang lengkap yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Alur dimulai dari orientasi, komplikasi, dan diakhiri dengan resolusi. Bagian orientasi berupa, jawabannya Minggu yang pagi cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi, Trawulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Itu bagian orientasinya. Kemudian bagian komplikasi berupa, jawabannya Tolong Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong Dani dan Andi, Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya Dengan refleks, Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Handi Tapi, ah, terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu Dimana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau keemasan Tempat apa ini? Handi dan Dani bertanya hampir bersamaan Tiba-tiba di hadapan mereka, muncul laki-laki bertubuh kekar Kalian bertiga saya panggil untuk menemui luluhurmu Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa ketika anak itu terbelalak Si Pak Bapak Sambil gemetar, Handi memberanikan diri untuk bertanya Itu bagian komplikasinya, silakan kalian salin Kemudian yang terakhir, bagian resolusinya berupa Jawabannya Selesai, Dani menyelesaikan kalimatnya terdengar dentuman keras Boom, seakan ada yang mengangkat mereka bertiga Tiba-tiba sudah kembali berada di area can di Trawulan Tempat mereka melakukan pengamatan Ketiganya mengusah mata seakan tidak percaya mereka saling berangkulan Benar kata gajah mada tadi Handi berucap lirih Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar Arti, Ardi berkata hampir tak terdengar Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik Dan berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area can di yang harus diamati Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tempat waktu Seperti biasa, mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya Itulah jawabannya Bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi Cerita fantasi tersebut menggunakan latar lintas waktu Cerita dimulai dengan latar candi Penataan kemudian tokoh mengalami peristiwa ajaib Yang membawa para tokoh ke zaman kerajaan Majapahit Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti Silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya